Intro Sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Michael Valentina Simonsong Dari kelas 11 Mipana Disini saya akan menjelaskan salah satu tokoh perjuangan Indonesia Yaitu Lukas Rumkorong Siapa kayak Lukas Rumkorong? Lukas Rumkorong adalah seorang pejuang merah putih Yang pertama kali mendirikan Partai Indonesia Merdeka Atau PIM di BIA pada Oktober 1949 Dia mendirikan partai tersebut Bersambungannya Korinos Kri Perlawanan rakyat Papua terhadap pemerintah Jepang Berkaitan erat dengan munculnya gerakan Koriri Yang berpusat di BIA, Papua Dan dipimpin oleh Lukas Rumkorong Gerakan ini muncul sebagai wujud kekecewaan masyarakat Papua Terhadap ketidakadilan yang mereka terima dari pemerintah Jepang Seiring berjalannya waktu Gerakan ini menolak segala bentuk pengaruh asing di Papua Pelawanan Lukas Rumkorong dan rakyat Papua Hanyalah berbekal senjata sederhana Tetapi mereka tidak takut Mereka terus melakukan Penyerangan terhadap pemerintah Jepang Walaupun mereka memiliki persenjataan yang lengkap Dengan memanfaatkan pengetahuan tentang kondisi alam di Papua Mereka menerapkan strategi Perang Gerilia Jepang kewalahan dan tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Papua Dan akhirnya memilih pergi meninggalkan BIA Dan oleh karena itu Pulau BIA dikenal sebagai daerah pertama yang bebas dari pendudukan Jepang Sekian dari saya Terima kasih